Ku bersyukur kepadamu ya Tuhan Ku memuji namamu ya Tuhan Ku serahkan seluruh hidupku ini Sobat yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya, Pendeta dari Tita WD Dalam acara COVID-5, kami haus akan firman Tuhan 5 menit saja Tetapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa Terima kasih Bapak di surga, engkau sungguh baik Sungguh dan sungguh teramat baik ketika nafas kehidupan yang sampai saat ini Tuhan masih berikan Kami percaya, kami tetap akan berkarya bukan karena siapa-siapa, semua karena Tuhan Biarlah pekerjaan, aktivitas, tugas, tanggung jawab apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini lebih khusus Bahkan sepekan ke depan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang selalu berserta kita Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita Di dalam segala perjalanan kehidupan kami Secara khusus, roh kudus yang memampukan kami untuk tetap kami berkarya bagi Tuhan Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa Amin Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Yohanes pasal 6 Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-35 Yang berkata Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Demikian firman Tuhan Terkadang dalam setiap kehidupan Lebih khusus dunia sosial media Kalau kita misalnya buka Youtube Itu biasanya ada iklan Dan mungkin terkadang ketika kita mau lihat sesuatu Baru 2 menit, 3 menit iklan muncul Ada rasa jengkel ketika mencoba mencari sebuah berita lewat internet Lalu tiba-tiba yang kita lihat adalah iklan Setiap kali mencoba membukanya Selalu saja ada tayangan iklan yang menghalanginya Iklan itu sepertinya memaksa saya ataupun kita Untuk masuk dan melihat lebih detail Apa yang ditawarkan di sana Beberapa iklan berhasil menarik perhatian saya Misalnya iklan-iklan mengenai makanan lezat Yang memberikan tawaran menarik Seperti harga-harga promo dan sebagainya Jika untuk ukuran ataupun urusan jasmani saja Perhatian kita gampang tertarik pada sebuah iklan yang ditawarkan Mengapa justru kita kerap menolak setiap kali Allah datang dan menawarkan kepuasan rohani untuk kita Tak jarang Allah berbicara untuk mengingatkan kita Ketika langkah hati kita menuju ke arah yang salah Ia mengetuk hati kita supaya kita menerima tawarannya Untuk mendekati kepadanya Dan apa yang Allah tawarkan itu bukan seperti iklan yang kerap kali mengecewakan kita Ataupun seperti kerap kali iklan menawarkan Tetapi yang Allah tawarkan janjinya pasti Dan ia tidak akan mengecewakan kita Ketika kita mempercayainya Kita tidak haus lagi Jiwa kita benar-benar dipuaskannya Iklan-iklan tentang makanan itu memang Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita yang lapar Tapi kondisi hati dan rohani kita yang lapar Hanya dapat tertuaskan ketika kita terus mendekatkan diri kepada Allah Bahkan kehadiran Allah dan firmannya Bak air kehidupan yang terus memancar dan mengenyangkan Serta memuaskan rasa haus kita Kepuasan sejati dalam hidup kita Hanya dapat kita temukan dalam pribadi Allah Oleh sebab itu ketika saya dan persekutuhan haus Dalam setiap kejalanan kehidupan kita Carilah Tuhan Dalam kebenaran firman Tuhan Dalam doa Dalam puasa Dalam puji-pujian kepada Tuhan Dan masih banyak lagi Ketika rohani kita haus Dan lapar Akan kebenaran firman Tuhan Tak usah cari di mall Tak usah cari di mana-mana Carilah di dalam kehidupan kebenaran firman Tuhan Oleh sebab itu ingatlah Datanglah dan mendekatlah kepada Allah Yang sanggup memuaskan rasa lapar dan karusan roh Tuhan kita Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!